Oke review kompresor listrik multi pro yang 3 HP 3 fast bagaimana pemasangan kontaktor pada kompresor yang 3 HP 3 fast apa perbedaannya yang single fast dan 3 fast ya kompresor yang 3 HP dengan kapasitas tanki nya 125 liter jadi kapasitas tanki nya 125 liter memiliki head kompresor 3 head atau 3 piston sehingga mempercepat pengisian pada kompresor ini ya kompresor 3 fast atau motor elektrik motornya 3 fast ya kompresor listrik untuk pemasangannya kontaktornya itu sangat mudah sekali ya jadi untuk bagian atas di sini Hai yang bagian atas ini adalah input dari listrik ya ini tiga fasil Hai tidak ada grounding atau tidak ada netralnya ya jadi Hai tiga layar kabel ini semuanya fasil ya atau semuanya Hai listrik yang memiliki setrum ya jadi RST jadi ingat bagian atas ini adalah input listrik yang dari PLN ya input listrik yang dari PLN ada tiga Hai sedangkan bagian bawahnya ini adalah output ya ini output Hai untuk yang ke elektrik motor kompresor listrik ya Nah di sini ada overload ini fungsinya ada overload overload ini adalah Hai untuk melindungi motor ketika terjadi overload pada elektrik motor ini ya Hai jadi ketika elektrik motor ini terjadi nge-gym atau Hai ampernya naik maka akan diproteksi sama overload yang ada di kontaktornya nah bagaimana ini bisa menjadi di otomatis Hai karena disini untuk bagian koilnya disini untuk bagian koil dari penggerak kompresornya ini Hai sumber listriknya itu diputus sama presesuit ya jadi ada prosesuit di sini Hai prosesuit ini bekerjanya berdasarkan pressure dari tekanan angin ya Hai ketika tekanan anginnya sudah sesuai maka akan diputus ya Hai kontaktor ini juga dilengkapi dengan Hai on-off manual disini ya anda on-off manualnya Hai yang fungsinya untuk on dan untuk op dalam kondisi darurat atau manual ya Oke overloadnya disini kurang lebih sekitar 6,5 Ampere ya ini tertulis 6,5 Ampere untuk overloadnya ini overload listrik Hai kontaktornya kurang lebih sekitar 7 Ampere ya Hai karena disini spesifikasi dari elektrik motornya itu tiga fase ya Hai tiga pas Hai 380 volt ya Hai Oke itu untuk pemasangan dari kontaktornya jadi yang bagian atas ini adalah input listrik yang dari PLN Hai RST jadi jika terbalik ini nanti putaran dari motornya juga akan terbalik ya Hai tidak pastikan harus sesuai dengan kode yang ada di sini Hai kode arah putaran dari kompresornya ya jika masih putarannya masih terbalik maka harus di berubah posisi dari input listriknya disini ya RST nya harus dirubah lagi supaya bisa Hai putarannya sesuai dengan Hai arah putaran dari kompresornya ya Hai ini kompresor yang tiga HP Hai 380 volt dari multi Pro Hai kompresor listrik Hai apa perbedaannya yang 3 HP single pas dan 3 HP yang hai 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 dua pas ya perbedaannya itu hanya ada di motornya ya nanti Hai saya akan ulas lebih dalam lagi untuk perbedaan kompresor yang tiga HP Hai single pas dan tiga HP yang tiga pas kita akan coba untuk menyalakan kompresornya ya kira-kira Hai seperti apa untuk kecepatan dari motornya ini hai 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 ke untuk perawatan dari kompresor ini sangat mudah sekali ya perawatan kompresor yang tiga HP MP3 pas ya Hai di sangat mudah dan sangat gampang disini hai 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 kompresor listrik dari multi Pro dengan harga yang cukup murah ya Hai-murah dengan kualitas yang bagus ya premium solution at work multi Pro kompresor listrik 3 HP ya dengan piston 3 atau 3 piston ini ukurannya kurang lebih sekitar 6,5 65 mili atau 6,5 cm ada 3 piston sehingga lebih mudah untuk pengisian ya pengisiannya itu lebih cepat dengan pressure 8 bar dan motor 3 fast atau 380 puluh folnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati